Kalau ada yang nantangin siapa takut Sama-sama aja nantangin Kalau mau cast dinner siapa takut Dan keluarganya juga sudah berikan bukti-bukti Nampaknya netizen masih tidak percaya Bahwa Dodi ini ayah kandung Vanessa Akibat perlakuan Dodi yang dinilai Tidak wajar kepada Vanessa sebagai anaknya Bahkan saat meninggal pun Dodi masih ingin membuat Vanessa tidak tenang Menurut netizen ya Begitu katanya Nah kemudian Dodi nantangin Kalau mau test DNA Artinya Makam Vanessa kan harus dibongkar Kalau test DNA ya Nah bagaimanakah kisahnya Bagaimana ceritanya Saksikan saja ke pastif istri Sokta bangpin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam Setiap lentikan jarimu Kalau ada yang nantangin Sama-sama aja Nantangin Kalau mau test DNA Siapa takut Dilansir dari Tribun Lampung Dengan judul Dodi Sederajat Siap lakukan test DNA Kalau mau nantangin Ayo Begitu kata Dodi Diduga kesal Dituding bukan ayah kandung Dodi Sederajat siap lakukan test DNA Demi buktikan jika ayah Vanessa Angel Itu adalah ayah kandung Bukan ayah tiri Diketahui pas kepergian sang putri Cobaan seolah datang bertubi-tubi Menghampiri Dodi Sederajat Ayah Vanessa Angel Setelah hak asuh Ahli waris Kini ramai soal tudingan Dodi Sederajat Bukan ayah kandung Vanessa Angel Tak ingin kabar miring itu Menjadi konsumsi mentah-mentah Oleh halayak ramai Dodi Sederajat pun langsung memberikan Klarifikasi Mertua dari Bibi Ardiansa Itu menegaskan dirinya Adalah ayah kandung Dari Vanessa Angel Tak tanggung-tanggung Dodi pun bersedia melakukan test DNA Demi membuktikan jika Vanessa adalah Anak kandungnya Wah saya berani Boleh gitu Boleh banget Tes DNA Kalau ada yang nantangin Sama-sama aja Ujar Dodi Sederajat Seperti dikutip Tribunsel dari kanal Youtube Surya Cetra Televisi SCTV Senin 6 Desember 2021 Hal ini terpaksa Dilakukan Dodi Demi membungkam mulut orang-orang Yang menyebut Vanessa Angel Bukanlah anak kandungnya Dengan tegas Dodi Sederajat Menekankan bahwa Vanessa Angel Adalah anaknya Jadi kalau mau nantangin Tes DNA Ayo Ujar dia lagi Tes DNA menurut Dodi Merupakan hal yang mudah Dia pun dengan senang hati Akan melakukan tes DNA tersebut Karena dia yakin Ibu Naga Laskai Adriansah itu Memang anak kandungnya Bahkan Dodi juga menantang Keluarga Bibi Adriansah Untuk melakukan tes DNA Tes DNA dilakukan Demi mengetahui Gala Merupakan cucunya Atau bukan Kalau misalkan Mau tes DNA Siapa takut Pihak sana Keluarga Bibi Kalau mau tes DNA Juga Silahkan Untuk memastikan Itu Gala cucunya Apa bukan Ayo tes DNA sama-sama Tutupnya Sebagai Informasi Dugaan Vanessa Angel Bukan anak kandung Dodi Sederajat Bermula dari Unggahan lawas Vanessa Angel Sosok pria Dalam foto yang Diunggah Vanessa Angel Kala itu Dinilai tidak mirip Dengan Dodi Sederajat Penegasan Dodi Sederajat Adalah ayah kandung Vanessa Angel Juga dilakukan Dengan Pengakuan Milano Lubis Pengacara almarhum Milano Lubis Menyebutkan Jika berita Menyebutkan Dodi bukan Ayah kandung Vanessa Disebut hoax Hal itu Juga dibanta Oleh kakak Dari Dodi Sederajat Yang mengaku Dialah yang Berada Di foto Itu Foto yang Diunggah oleh Vanessa Di akun Instagramnya Memang Vanessa Kata dia Menyebut dia Adalah Ayah Dan Mama Dad and Mom Seperti yang Tertulis Dalam foto Itu Di sisi lain Faisal Ayah Bibi Ardiansah Resmi Menggugat Dodi Sederajat Terkait Hak Perwalian Galaskai Diketahui Pengadilan Agama Jakarta Barat Telah menerima Gugatan Yang Diajukan Ayah Bibi Ardiansah Haji Faisal Terhadap Besanya Dodi Sederajat Gugatan Gugatan Ternyata Sudah Dilayangkan Sejak Jumat 3 Desember Lalu Suleman Selaku Humas PA Jakarta Barat Membenarkan Pihaknya Telah Menerima Gugatan Terkait Hak Wali Galaskai Ardiansah Hal itu Disampaikan Dalam Video Yang Diunggah Di Kanal Youtube Intense Investigasi Senin 6 Desember Haji Faisal Dan Istrinya Ibu Dewi Bersama Kuasa Hukumnya Telah Datang Ke PA Jakarta Barat Pada 3 Desember Berarti Hari Jumat Kata Suleman Telah Mendaftarkan Mengajukan Gugatan HSU Atau Perwalian Terhadap Galaskai Jadi Tergugatnya Adalah Pak Dodi Pengugatnya Haji Faisal Dan Ibu Dewi Paparnya Rencananya Sidang Perdana Atas Gugatan Itu Akan Digelar Pada 15 Desember Tapi Meski Begitu Suleman Tidak Bisa Memastikan Jam Berapa Tepat Sidang Dimulai Sidang Ditetapkan Kalau Tidak Salah 15 Desember Berarti Hari Rabu Kalau Jam Itu Biasanya Sesuai Dengan Daftar Antrian Mereka Ketika Mengantri Datang Kesini Sambungnya Kemudian Ada Penjelasan PA Jakarta Barat Polemik Hak Wali Seputra Semata Wayang Vanessa Angel Dan Bibi Ardiansa Ini Memang Belum Berakhir Malah Ada Babak Baru Dari Permasalahan Itu PA Jakarta Barat Menetapkan Dodi Sudiranya Sebagai Tergugat Dengan Pengugat Adalah Faisal Selaku Besanya Humas PA Jakarta Barat Menjelaskan Pihaknya Memutuskan Itu Karena Ada Perbedaan Pendapat Antara Keluarga Vanessa Dan Bibi Mengenai H.A.S.U. Galaskai Diketahui Bahwa Awalnya Faisal Mengajukan Perwalian Atas Galaskai Ke Pengadilan Agama Jakarta Barat Karena Pak Dodi Keberatan Artinya Dia Juga Mau Memiliki H.A.S.U. Otomatis Kan Kuasa Dari Pak Faisal Harus Dicabut Dan Dijadikan Gugatan Jelas Suleman Jadi Nantinya Pak Dodi Dijadikan Sebagai Tergugat Paparnya Dilanjirkan Suleman Perkara H.A.S.U. Galaskai Ini Masuk Gugatan Bukan Permohonan Sebab Kedua Belah Bihak Keluarga Tidak Sepaham Kalau Kemarin Permohonan Setuju Dua-duanya Bisa Putus Sa-Asu Bersama Atau Kesiapa Yang Bertanggung Jawab Terang Suleman Tapi Karena Ternyata Pak Dodi Tidak Setuju Otomatis Permohonan Dicabut Sambungnya Vanessa Angel Dan Bibi Aldiansa Meninggal Dunia Pada Kamis 4 November Keduanya Meninggal Setelah Mengalami Ketenakaan Tunggal Di Jalan Tol Jombang Arah Surabaya Jawa Timur